Teman-teman sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman Teman-teman sadar gak sih? Kalau saya ini adalah pria ganteng satu-satunya yang ada di Indonesia Tolong teman-teman jawab Oke teman-teman Jawaban apapun dari teman-teman Tidak akan mempengaruhi faktanya Teman-teman bilang sadar Saya bilang, oh terima kasih Berarti memang benar saya adalah pria terganteng Tetapi teman-teman bilang tidak sadar Juga gak apa-apa teman-teman Kenapa? Karena tidak merubah faktanya Bahwa saya adalah pria terganteng di Indonesia Kenapa saya mengatakan itu? Hai, selamat pagi Bertemu lagi dengan saya Sandi Suryawan Salam EO Excellent Outstanding Teman-teman Kali ini saya ingin share Salah satu teknik Hypnotic Language Pattern Apa itu? Bahasa-bahasa hipnotis Yang akhirnya mampu mempengaruhi pikiran bawah sadar Dari rekan bicara kita Sehingga kita bisa mempengaruhi dia Sesuai dengan apa yang kita inginkan Teman-teman seperti yang kita ketahui bersama Bahwa tujuan komunikasi adalah untuk mendapatkan hasil Teman-teman Teman-teman mungkin pernah belajar di bangku-bangku kuliah Bahkan teman-teman Teman-teman mungkin pernah baca di buku-buku berkaitan dengan komunikasi Selalu disampaikan bahwa komunikasi adalah Sebuah proses penyampaian pesan Dari pengirim pesan kepada penerima pesan Melalui media Nah, tahunan itu adalah pengertian komunikasi dalam buku Sebenarnya, pengertian komunikasi sebenarnya adalah Komunikasi adalah sebuah cara kita Menyampaikan ide Menyampaikan pesan kepada lawan bicara kita Sehingga lawan bicara kita Mau melakukan sesuatu Atau menyetujui Apapun yang kita sampaikan kepada mereka So, teman-teman Selalu diingat Bahwa tujuan komunikasi adalah Untuk membuat orang lain setuju Dan sepakat pada kita Atau tujuan komunikasi adalah untuk mendapatkan hasil Dari komunikasi yang kita lakukan Teman-teman Hipnotic language pattern Atau pola-pola hipnotis Pola-pola bahasa hipnotis Sebenarnya banyak sekali Tetapi saya ingin sharing salah satu yang simple Dan salah satu yang menjadi favorit saya Bernama awareness pattern Atau pola-pola untuk menarik kesadaran Teman-teman sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman Teman-teman sadar gak sih Kalau saya ini adalah pria ganteng Satu-satunya yang ada di Indonesia Tolong teman-teman jawab Oke teman-teman Jawaban apapun dari teman-teman Tidak akan mempengaruhi faktanya Teman-teman bilang sadar Saya bilang Oh, terima kasih Berarti memang benar saya adalah pria terganteng Tetapi teman-teman bilang tidak sadar Juga gak apa-apa teman-teman Kenapa? Karena tidak merubah faktanya Bahwa saya adalah pria terganteng di Indonesia Kenapa saya mengatakan itu? Nah, sebelum saya menjawab Teman-teman Saya ingin coba untuk tanyakan kepada teman-teman Pernah gak teman-teman ditilang sama pak polisi Ketika teman-teman berkendara Dan pak polisi menyutup mobil atau kendaraan teman-teman Lalu berkata seperti ini Selamat pagi pak Tahu gak? Bapak salah apa? Atau Apakah bapak tahu? Kesalahan bapak? Teman-teman Jawaban apapun dari teman-teman tidak merubah faktanya Contoh, ketika teman-teman bilang tahu Teman-teman berarti salah Ketika teman-teman bilang tidak tahu Teman-teman tetap salah Kenapa? Karena pak polisi cuma bertanya Apakah anda tahu kesalahan anda apa? Nah, teman-teman Ketika pak polisi bertanya Apakah anda tahu kesalahan anda apa? Sebenarnya adalah Sebuah pola bahasa yang menggunakan awareness pattern Untuk bertanya tentang kezadaran anda Atau pengetahuan anda ketika itu Teman-teman Jawaban apapun dari teman-teman Teman-teman jawab tahu Terhadap kesalahannya Atau teman-teman jawab tidak tahu Faktanya adalah teman-teman tetap salah Begitupun ketika saya bertanya tentang Kezadarannya teman-teman Terhadap ketampanan atau kegantengan saya Apakah memang benar saya adalah pria tertampan di Indonesia? Saya cuma bertanya seperti itu Teman-teman bilang sadar Bagus Teman-teman jawab tidak sadar Juga tidak apa-apa Karena faktanya tidak berubah Nah, pola awareness pattern ini sangat menarik Kalau kita gunakan dalam proses penjualan atau perekrutan Contoh Kita bertanya kepada nasabah kita Atau calon nasabah kita Dengan pertanyaannya seperti ini Pak Sadar nggak sih Pak? Bahwa merencanakan keuangan Dan memproteksi Kehidupan impian Dan kebahagiaan dari anak-anak Serta pasangan kita Adalah kewajiban dari setiap kepala rumah tangga Pak Nah, teman-teman lihat polanya Sadar nggak sih Pak? Bahwa merencanakan keuangan dan memujukkan impian Adalah tugas dari seorang kepala rumah tangga Teman-teman Anda bertanya sadar atau tidak sadar? Ketika calon nasabah kita menjawab sadar Bagus teman-teman Menjawab tidak sadar juga tidak apa-apa Kenapa? Karena tidak merubah faktanya Faktanya adalah Memang melindungi impian Merencanakan keuangan Adalah tugas dari kepala rumah tangga Teman-teman Ketika Anda bertanya seperti itu Hampir sekitar 90% Lawan bicara kita Akan memberikan respon mengangguk Kenapa? Karena yang Anda sampaikan adalah sebuah pola Yang sebenarnya Faktanya Benar Hanya perlu penguatan saja Dan teman-teman bisa ditambahkan dengan teknik untuk anggukan Ini disebut dengan teknik notes Untuk bisa mendapatkan yeset Atau sekumpulan kata iya Atau respon iya Dari lawan bicara kita Contoh lain teman-teman ketika Anda ingin merekrut Anda berkata kepada lawan bicara Anda Pak, tahu nggak sih Bahwa memiliki income Tidak terbatas Memampukan diri kita Untuk bisa mewujudkan apapun yang diinginkan oleh keluarga kita Nah Teman-teman Anda cuma bertanya tahu atau tidak Pada faktanya adalah Memiliki income yang tidak terbatas Adalah sebuah Hal yang memang benar-benar Diperlukan oleh setiap manusia Untuk bisa mewujudkan apapun yang dia inginkan Teman-teman berlatihlah menggunakan awareness pattern Kenapa? Karena kalau Anda menggunakan awareness pattern ini Maka lawan bicara kita Akan Menyetujui apapun yang kita akan sampaikan nanti Kenapa? Karena awareness pattern biasanya digunakan Untuk mengumpulkan sekumpulan dari kata iya Atau respon iya Contoh, saya akan menggunakannya sekaligus Contoh seperti ini Ketika mungkin Anda melakukan proses penjualan Saya mulai seperti ini Pak Tahu nggak sih Pak Bahwa untuk merencanakan keuangan Adalah sebuah hal yang memang benar-benar perlu dilakukan oleh kita Pak Yang memang mendapatkan penghasilan Kenapa? Karena merencanakan keuangan adalah satu hal yang memang benar-benar Membuat diri kita akhirnya menjadi mampu untuk bisa membuat posting-posting Atau Melakukan sebuah proses Membagi-bagi Mempilah-pilah Mana-mana saja yang dibutuhkan Mana-mana saja yang diinginkan Dan mana-mana saja yang perlu disimpan Anda mengakankan seperti itu Lawan bicara kita seolah-olah nanti Terhipnotis dengan kita Dan akan Anda dapatkan respon Yang benar-benar secara tidak sadar Dia akan mengatakan kata iya Lalu Anda melanjutkan seperti ini Pak Kalau Bapak tahu Bahwa merencanakan keuangan Dan semua orang tahu bahwa merencanakan keuangan Bahwa adalah satu hal yang memang benar-benar Dibutuhkan oleh semua orang yang memiliki penghasilan Maka izinkan saya Pak Untuk bercerita tentang sebuah konsep Tentang merencanakan keuangan dengan baik Salah satunya adalah dengan memiliki polis asuransi jiwa Nah teman-teman Ini yang disebut sebagai Bagaimana Anda mengawali sebuah proses presentasi untuk penjualan Dengan menggunakan ONS pattern Teman-teman Kalau Anda cek Bahasa-bahasa iklan Saat ini banyak sekali yang menggunakan ONS pattern Contoh teman-teman Kalau Anda lihat TV board Anda sering mungkin melihat sebuah kalimat seperti ini Taukah Anda Memiliki rumah impian Adalah keinginan semua orang Atau Anda mungkin pernah melihat di iklan-iklan televisi Sadarkah Anda Bahwa minum susu Membuat badan Anda menjadi jauh lebih tinggi Dan jauh lebih sehat Mereka hanya menggunakan sebuah pola Dengan bertanya Taukah atau sadarkah Tetapi teman-teman Sugestinya sudah tertanam Bahwa minum susu Membuat badan lebih tinggi Beli rumah Adalah keinginan untuk semua orang So teman-teman Sering-sering Berlatih menggunakan ONS pattern Teman-teman Saya akan mengakhiri sesi saya Dengan bertanya kepada teman-teman Taukah teman-teman Bahwa melakukan Pencet Atau menekan Tombol subscribe Membuat Anda jadi jauh lebih terupdate Dengan informasi-informasi Yang mungkin bisa saya sharingkan Kemudian Atau Taukah teman-teman Dengan menekan tombol like Membuat saya jadi jauh lebih semangat Untuk sharing-sharing di sesi-sesi selanjutnya Atau Teman-teman Taukah Bahwa memberikan komentar-komentar yang positif Dan komentar-komentar yang membangun Membuat channel saya Informasi-informasi yang saya sampaikan kepada teman-teman Jadi jauh lebih bermanfaat So teman-teman Jangan lupa untuk Klik subscribe Share Like Atau komen Terima kasih Salam EO Selamat menikmati